Konjodisub kali ini aku bakal ngajak konjodisub semua buat belusukan ke salah satu jalan legendaris yang ada di Surabaya dimana lagi kalau bukan jalan kunjungan Kenapa disini? Karena disini banyak sekali peristiwa sejarah yang terjadi bahkan bangunan-bangunan tua pun masih berdiri dengan baik nantinya kita bukan hanya jalan-jalan aja nih konjodisub bahkan kita juga bakal belajar mengenai sejarah Yuk ikutin aku Jalan Tunjungan sudah dibangun oleh Belanda sejak awal abad ke-20 Menjadikan Jalan Tunjungan menjadi kawasan yang sangat ikonik Jalan ini menyimpan kisah perkembangan kota dengan bangunan-bangunan kolonialnya yang masih bertahan dan terawat hingga kisah heroik kota Surabaya salah satunya yaitu Siola Sejarah gedung Siola berawal dari tahun 1877 ketika gedung itu untuk pertama kalinya dibangun oleh investor perkebangsaan Inggris bernama Robert Lido pada tahun 1856 hingga 1935 Saat Presiden Soekarno melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset pemerintahan kolonial Pemerintah kota Surabaya mengambil alih gedung tersebut menjadi aset Pemkot Surabaya Sejak itulah gedung itu dikenal masyarakat Surabaya dengan nama gedung Siola hingga saat ini Konjodisub Siola yang saat ini menjadi mal pelayanan publik terdapat Museum Surabaya dimana masyarakat bisa datang secara gratis dan dapat melihat benda-benda bersejarah yang ada di kota Surabaya Selain itu masyarakat juga bisa melihat foto dan juga profil wali kota Surabaya mulai tahun 1916 hingga wali kota Surabaya saat ini yaitu Tririsma hari ini Berjalan tak jauh dari Siola ini kita bisa menikmati suasana jalan tunjungan yang ikonik Apalagi banyak arsitektur dan bangunan jagar budaya yang masih terjaga hingga saat ini Bisa juga menjadi spot foto wisata sejarah Jalan-jalan di trotoar jalan tunjungan juga sangat nyaman Trotoar yang luas, bersih, serta ada fasilitas kursi serta bolak sehingga pejalan kaki pasti terjaga Ingat re, trotoar hak pejalan kaki ya Jangan parkir di atas trotoar Nah selanjutnya sekarang saya sudah sampai di depan Hotel Majal Pahit Dimana dulu disini terjadi perobekan bendera Belanda menjadi bendera Indonesia pada 19 September 1945 Area-area Surabaya marah dengan Belanda yang dianggap melakukan pengibaran bendera secara semena-mena Belanda dianggap tak menghargai usaha dari rakyat Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaan Akibatnya muncul inisiatif dari area-area Surabaya untuk merebut bendera tersebut Peristiwa ini sekaligus menjadi momentum pemicu peristiwa 10 November 1945 Yang kini diperingati sebagai hari pahala Kemudian disup itu tadi belusukan kita hari ini mengenal Surabaya sebagai Heritage City Kita juga harus meneladani kisah perjuangan para pahlawan terdahulu Dan meneruskan perjuangan mereka dengan karya-karya kita saat ini Merdeka! Terima kasih telah menonton!